Kita masih ngobrol dalam speak up terlalu, Pak Wari, jadi fasilitas pelayanan apa saja yang diberikan ke masyarakat terkait bidang perumahan dan pemungkiman ini? Kalau untuk melayani kepentingan masyarakat, kami buka desk di kantor pelayanan terpadu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat secara online. Jadi untuk kepentingan rumah PNS atau ASN, ada kepentingan untuk pemungkiman, rumah nelayan, dan rumah swadaya. Maksudnya secara online ini bagaimana Pak Wari? Masyarakat bisa mengakses kepada kami untuk menanyakan informasi baik melalui grup WA, Facebook, Twitter, maupun by phone. Dan itu direspon dengan cepat? Itu direspon. Itu telah kami buka sejak bulan Juli. Dan kami juga punya program jemput berkas. Misalnya seorang PNS yang ingin mengambil rumah, kami berikan formulir, mereka isi, nanti staff kami yang datang untuk mengambil kalau mereka sibuk dengan aktivitas pemerintahan. Jemput berkas, dan ini juga diberikan secara cuma-cuma? Gratis. Gratis. Sampai sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap program atau inovasi yang dilakukan oleh Pemkotual? Alhamdulillah baik. Teman-teman dari PNS, baik di pulau-pulau maupun di pulau Dula, mereka merespon dengan baik. Apalagi dua minggu lalu Pak Wali sudah peletakkan batu pertama perumahan PNS, perumahan ASN, 366 unit. Itu tersebar di lima kecamatan tadi atau hanya di satu titik lokasi? Ya, di satu titik. Di satu titik. Di satu kecamatan saja. Baik. Pak Adam, tadi dengan apa yang Bapak terangkan bahwa kota Tual terdiri sebagian besar dari lautan yang artinya mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Program apa yang diberikan kepada para nelayan? Karena saya dengar katanya ada rumah gratis bagi para nelayan di sana. Ya. Jadi untuk para nelayan ini sudah sejak adanya pemerintah kota Tual Pemekaran, itu untuk lima tahun periode pertama dan lima tahun periode yang kedua ini bantuan juga sudah cukup banyak kita beri kepada masyarakat nelayan. Misalnya alat tangkap, lengkap dengan mesinnya, alat deteksi untuk alat pancingnya, kemudian juga kita berikan bantuan untuk budidaya rumput laut. Juga ada kerambah ikan hidup bagi warga masyarakat, kemudian bagan terapung itu, alat tangkap. Itu sudah selama dua periode ini sudah kita berikan. Itu yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang ada di kota Tual. Dan ini juga diberikan secara cuma-cuma atau gratis? Oh iya, diberikan secara gratis. Kita kasih fasilitas juga, kalau tidak hanya kasih rumah, tidak kasih fasilitas lain kan sama saja. Tapi harus ada kriteria khusus nggak sih Pak Adam bagi masyarakat nelayan? Memang tim investigasi dari dinas perikanan itu selalu turun ke lapangan. Untuk mereka mendata sekaligus mengetahui persis nelayan-nelayan itu apakah benar mereka nelayan atau bukan. Sehingga sasaran dari bantuan yang kita berikan itu benar-benar bermanfaat ke persis nelayan yang ada di sana. Baik, ke depannya target atau harapan apalagi Pak Adam terkait dengan bidang perumahan dan pemukiman yang akan dilakukan? Kita tadi kan sudah punya target agar 2019 ini sudah harus tuntas kan. Jadi 2018 mungkin di APBD kita harus menyediakan anggaran yang cukup. Kita juga berharap ada sentuhan juga dari pemerintah pusat dan provinsi. Kita sinergilah supaya akhir 2019 itu dari total 3.000 lebih rumah yang tadi saya sebutkan itu sudah bisa teratasi dengan baik. Mudah-mudahan ya amin. Pak Fahri mungkin ingin menambahkan apa yang menjadi harapan dan target pemerintah kutatual terkait perumahan dan pemukiman ini? Saat ini sampai dengan November 2017, pemerintah sudah menangani dari target 1.200 rumah tahun ini sudah menangani kurang lebih ada 600. 600 rumah sudah dilakukan rehabilitasi. Insya Allah di akhir tahun target 1.200 ini sudah bisa terakomodit. Berarti ada sisa 2 bulan lagi ya Pak? Mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Insya Allah. Dan yang jelas memang dengan beragam program penataan perumahan dan pemukiman yang sudah dilakukan pemerintah kutatual ini bisa menjadikan rumah idaman bagi masyarakat kutatual. Dan tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat di kutatual juga semakin meningkat. Terima kasih banyak Pak Wali Kota, Pak Adam, Pak Pari sudah bergabung bersama kami dalam Speak After Lunch. Dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Speak After Lunch untuk siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya Ivona Setia, selamat siang. Sampai jumpa. Pak Adam, terima kasih banyak.